Hai guys, masih bersama saya Ana Safna di Decoding TV. Kali ini kita bersama Mbak Mona Lisa dari Dirangkit. Oh iya pak, untuk perkenalan nih, panggilannya apa? Nama lengkapnya dulu ya kali ya. Lengkapnya itu Mona Lisa Arsulia, tapi temen-temen tuh biasanya panggil Mona. Tapi kadang ada Mona Lisa dipanggilnya. Kemudian bisa dijelasin lagi nggak penonton nih tentang Dirangkit? Oh, oke. Karena saya sendiri dari Dirangkit, jadi posisi saya di Dirangkit itu developer relation, jadi detailnya. Dirangkit sendiri itu sebuah komunitas, jadi kita tuh menampung orang-orang yang pengen belajar tentang internal things. Mulai dari yang beginner, newbie, yang nggak tahu apa itu internal things, sampai ke ekspor. Jadi kalau ekspor-ekspor itu dia bikin proyek-proyek, jadi share proyek di Dirangkit. Yang beginner ini dia nyontoh ngeliatin tutorialnya. Terus di-recreat lagi, di-re-vote proyeknya, terus di-upload di Dirangkit. Tadi kan udah workshopnya, temanya kan tentang membuat aplikasi toko online dengan mobile app build-up. Nah, itu mungkin bisa dijelasin secara singkat bagian toolsnya. Kalau misalnya yang toko online tadi itu nyambung ke Watson yang membicara sebelumnya setelah aku yang habili tadi. Nah, itu tuh kayak drag-and-drop aja. Iya, jadi kita bikin aplikasi itu dengan template yang udah ada. Jadi tadi pakai template catalog, jadi tinggal ganti data atau nambah data. Jadi tinggal ganti-ganti aja gitu? Iya, jadi mudah banget. Nggak ada coding-coding sama sekali. Jadi kita cuma nambahin screen, mau screen apa ditambahin gitu. Misalnya tadi ada nambah screen untuk pesan, order dengan cara chatbot itu. Terus udah, itu udah. Tinggal generate code, udah jadi APK. Cepet berat ya mbak ya? Dan menurut mbak, perkembangan industri online shop saat ini, terutama di Indonesia nih gimana? Cukup masif ya, jadi udah banyak dari lokal ini udah banyak. Sama yang dari luar kan sekarang udah mau masuk masuk ya. Apalagi yang Ali Bobo. Itu Ali Bobo itu udah mau masuk juga kan. Nggak tau sih sekarang udah masuk apa belum, tapi yang kemarin aku denger sih. Ada isu-isu. Nah, isu-isunya sih udah masuk, diakusi siapa gitu. Oke, ya gitu lah. Oke. Kemudian apa harapan mbak Mona untuk para developer Indonesia? Harapannya ini lebih ke link-nya ya kali ya. Kalau misalnya temen-temen udah belajar, udah ada komunitas developer, udah tenang ikut acara-acara tentang development itu. Jadi, banyakin link-nya. Jadi, sekedar nambah teman, nambah materi, nambah bawasan. Jadi, kita dengan pembicaranya, dengan materinya itu harus minta kontaknya. Kalau misalnya ikut acara media, minta kontaknya. Terus, ditanya-tanya sebanyak mungkin. Oke. Sampai si pematerinya tuh, apa sih? Jadi, kayak PDKT gitu ya. Iya, iya. Jadi, kan setiap kali ikut acaranya, jadi dia tahu. Iya, bener-bener. Oke, mungkin segitu aja mbak. Terima kasih banyak atas waktunya. Oke, saya Hena dari Decoding TV dan Mbak Mona dari Diratit. Sampai jumpa.